Intro Ajang Balap Internasional Prahuput atau F1 H2O di Danau Toba Sukses Besar Kini Indonesia akan kembali menyebut ajang balap motor kelas internasional, yaitu WSBK Mandalika. Usai seri pembuka WSBK di Australia, kini pembalap WSBK mulai beranjak menuju Indonesia, tepatnya di sirkuit Mandalika Lombok. Salah satunya dari tim BMW Road Motorsport yang bernaung di kejuaraan World Supersport atau WSSP yaitu Loris Bas. Dia mengunggah dirinya yang telah berada di Lombok bersama teman-temannya. Dalam mengunggahan Instagram story-nya, dia sedang berada di pantai salah satu Lombok untuk menikmati makanan di salah satu warung sekitar pantai. Ada beberapa pembalap yang telah langsung menuju Mandalika Lombok, salah satunya tim pabrikan Puketi Racing. Pembalap dan tim terpantau sedang menuju Bali untuk liburan sejenak sebelum mulai balapan. Salah satu pembalapnya mengunggah sedang berada di pesawat di atas pantai di Bali, Bali, Indonesia, tulisnya. Kedatangan mereka di Bali turut diunggahnya dalam Instagram story mereka. Tak mau kalah tim pabrikan Dukati dari Aruba Dukati. Mereka juga turut mengunggah keberadaan mereka yang telah mendarat di Bali. Nampaknya pembalapnya sudah mulai kangen dengan nasi goreng buatan Indonesia. Karena setibanya di Bali, mereka langsung memamerkan nasi goreng dengan kerupuk, yang dibelinya di salah satu warung. Bintang World Superbike atau WSBK Mikhail Rinaldi juga memamerkan bendera Indonesia saat berada di pesawat jelang tampil di WSBK Mandalika 2023. Hal itu diketahui dari unggahan tim Aruba.it Racing di akun Instagram pada Senin 27 Februari. Dalam unggahan tersebut, pembalap Aruba.it Racing Mikhail Rinaldi tampak tersenyum sambil menunjukkan bendera Indonesia yang ditampilkan di handphonenya. Selain itu, Aruba.it juga mengabarkan bahwa mereka telah lama lagi akan mendarat di Indonesia. Menariknya Aruba.it Racing menyampaikan pesan tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sebentar lagi kami sampai di Indonesia, tulis Aruba.it di akun Instagram miliknya. Tim Aruba.it Racing menatap WSBK Mandalika dengan kepercayaan diri tinggi. Itu lantaran, Aruba.it Racing mendapatkan hasil bagus di WSBK Australia, yang telah digelar di sirkuit Phillip Eastland pada Sabtu, 25 Februari dan Minggu 26 Februari. Dalam seri WSBK Australia itu, pembalap Aruba.it Racing Ducati yakni Alvaro Bautista sukses menyepu bersih semua balapan dengan kemenangan. Bautista sukses memenangkan race 1 dan 2 serta Super Bowl race. Kemenangan ini membuat Bautista sukses memimpin kelas semen sementara WSBK 2023 dengan torehan 62 poin. Selanjutnya adalah agenda WSBK Mandalika. WSBK Mandalika akan digelar di sirkuit Mandalika Indonesia pada Sabtu, 4 Maret dan Minggu, 5 Maret mendatang. Balapan WSBK Mandalika diprediksi bakal berlangsung seru dengan atmosfer yang luar biasa karena animo yang tinggi dari warga Indonesia seperti edisi tahun lalu.